Ada, karena memang urusan agama, aku selalu bilang, kamu harus bisa sholat, kamu harus bisa ngaji, kamu harus berpuasa. Kalau ngaji, Alhamdulillah, anak aku belajar ngaji, sholat juga Alhamdulillah, diajarkan juga. Alhamdulillah juga anaknya juga insya Allah, rajin, apalagi kadang-kadang namanya anak-anak kalau ngeliat ibunya sholat, eh pasti dia ikut sholat juga. Kayak gitu aja sih, pasti rewardnya dia bilang, mami aku mau ini apa, pasti dia mau nya handphone, handphone blackpink. Kalau anak tuh udah mulai belajar puasa, kemarin dia sempat 3 hari full, terus dia bilang, mami aku udah mau puasa full, oke. Memang saya mengajarkan, tapi tidak memaksakan, karena kan juga masih anak-anak ya gitu. Tapi sekarang-sekarang ini dia puasanya setengah hari gitu, tapi paling tidak dia udah pernah puasa 3 hari dia full. Saya kasih tau, saya buka google, haura kalau puasa ini pahalanya begini, ini perintah Allah seperti ini, terus saya kasih lihat gambar-gambar yang janji-janji Allah seperti apa, kayak gitu. Jadi anak saya tuh jadi kayak apa ya, oh gitu ya mami, oh gitu ya mami, gitu. Jadi juga bukan cuma hanya omongan saja, tapi kita harus kasih tau, kalau kita bukuasa tuh pahalanya seperti ini. Kalau kita bukuasa tuh seperti ini. Jadi biar dia juga percaya, aku google setiap malam sama anak aku, sambil aku bukain youtube, kasih dengar cerama-cerama ustadz yang aku senang, ustadz itu aku kasih dengar. Alhamdulillah, saya sangat disiplin, disiplin banget untuk anak saya, karena saya walaupun gak bulan puasa, saya sangat disiplin yang namanya waktu tidur, belajar, dan bermain. Jadi pada saat anak saya mau sahur, saya udah kasih tau, tidurnya, boboknya harus jam sekian ya, gitu. Misalnya jam 8 udah pagi malam, nanti bangun lagi sahur sama mami, jadi anak juga gak merasa. Gak ngantung, gak merasa terpaksa, gitu. Jadi memang harus dibikin gembira. Oke, ada gak sih reward sendiri? Ada reward gak? Ada, karena memang urusan agama, gitu ya, aku selalu bilang, kamu harus bisa sholat, kamu harus bisa ngaji, kamu harus berpuasa. Kalau ngaji, alhamdulillah, gitu ya, anak aku belajar ngaji, sholat juga alhamdulillah, diajarkan juga, gitu. Alhamdulillah juga anaknya juga insya Allah, rajin, gitu. Apalagi kadang-kadang namanya anak-anak, kalau melihat ibunya sholat, ya pasti dia ikut sholat juga, gitu. Kayak gitu aja sih, pasti riw-riwannya dia ngomong, nami aku mau ini apa, aku bantu pasti, ngomongnya handphone, handphone black pink. Ha, ha, ha.